Halo, apa kabar? Rekan profesional, selamat pagi kita dalam acara ngopi pagi dan opini juga global ya saya pada hari ini ingin berbicara mengenai budaya politik Amerika ya saat ini 2024 jadi kita bicara hal yang kita lihat ya di Amerika, bahwa memang benar masyarakat Amerika modern ini terpecah menjadi dua kubuh yaitu pendukung partai republik dan pendukung partai debokat tetapi tetap ada beberapa negara bagian juga tidak memihak salah satu partai atau dalam tampannya itu bisa dia memilih partai republik atau memilih partai demokrat yang kita sebut dengan swing stage negara bagian mengambang nah balik lagi kepada perbedaan budaya perbedaan dalam ideologi politik, ini kadang kala menyebabkan pemerintah ini bisa chaos ya dan juga bisa shoot down dalam menerapkan kebijakan dan ini seringkali apakah yang berkuasa partai republik atau yang berkuasa partai demokrat, jadi memang kalau kita lihat bahwa perbedaan ideologi ini semakin tajam, bahankan mungkin bisa memecah belah warga negara Amerika apakah dia pendukung partai republik dan pendukung partai demokrat ini kadang-kadang yang sangat menyulitkan mengadakan konsolidasi nasional perbedaan ideologi partai ini juga dipengaruhi oleh tokoh-tokoh politik dari sekelas dari kaum konservatif, biasanya kaum konservatif berasal dari partai republik yang tetap menyuarakan supremasi ras kulit putih, sehingga partai republik ini indetik dengan orang-orang kulit putih berpendidikan tinggi religius, penghasilan kelas menengah dan juga orang kaya ini makin juga menjauhkan dari realita orang-orang Amerika di luar ras kulit putih nah sebagai penyeimbang atau lawan adalah partai demokrat yang merangkul semua etnis dari Amerika apakah dia kulit putih, apakah dia keturunan Asia apakah dia keturunan kulit hitam apakah dia keturunan Hispanic atau Latin dan ini memang harus kita sadari bahwa perbedaan politik ini dari hari ke hari dalam hal ideologi semakin memecah belah rakyat Amerika jadi partai politik ini merupakan simbol, simbol ideologi dan simbol pemikiran apalagi kalau kita lihat saat ini bahwa pertarungan antara partai demokrat dan partai republik dalam pilpres 2024 ini semakin tajam ya bahkan calon presiden Amerika dari partai republik Donald Trump terus melancarkan kampanye rasis mengenai latar belakang Kamala Harris yang kalau dalam politik modern itu sebenarnya tidak boleh karena apa? dia adalah calon pemimpin sebuah negara apalagi ini sebuah negara adidaya negara kampim demokrasi kalau masih memilihkan rasisme berarti orang Amerika itu itu hanyalah orang kulit putih dimana posisi orang-orang Amerika non kulit putih ini yang jadi pertanyaan apa yang dilakukan Trump adalah sebuah kita bisa ngatakan sebuah kejahatan kepada negara dia menerima bahwa Amerika itu adalah negara untuk semua ras bukan untuk satu ras oleh karena itu kalau kita lihat bahwa orang-orang non kulit putih itu lebih banyak memilih partai demokrat sebagai payung politik sebagai negara politik mereka karena kenapa? mereka merasa lebih diterima di partai demokrat karena ideologi partai demokrat lebih terbuka dibandingkan partai republik ini yang harus disadari oleh para politisi Amerika saat ini bahwa negara ini sedang dalam terpecah belah dan tidak tahu apa yang harus dilakukan oleh para politisi semakin lama semakin terpecah belah mereka hanya bersatu padu bukan untuk kepentingan Amerika tetapi untuk kepentingan untuk membela Israel di Timur Tengah dan ini kan unik ketika mereka bicara tentang negara mereka tidak bersatu tapi ketika mereka bicara tentang Israel mereka bersatu ini yang ada hal yang sangat unik yang sebenarnya rakyat Amerika ini mau dibawa kemana sih posisi mereka ini yang harus sebenarnya harus dipikirkan ya inilah pandangan sekilas saya tentang politik Amerika saat ini saya setuai indah atau mengucapkan terima kasih banyak terima kasih selamat menikmati